Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam iwakulia selamat sore lama nggak ketemu hari ini saya mau berbagi tutorial cara mencangkok karena yang tutorial yang dulu itu saya ada yang kurang jadi mencangkok itu gampang-gampang susah dibilang gampangnya gampang dibilang susah ya susah juga karena belum tentu jadi jadi untuk mencangkok itu gimana akar bisa seperti ini ini padahal belum dikasih media nah ini contohnya ini yang belum saya buka nah bisa dilihat Hai nah ya akarnya ini kan sudah sudah berakar kan ini gimana caranya bisa seperti ini yang pertama tanaman itu harus dipupuk sebelum dicangkok ya jadi harus dalam keadaan benar-benar sehat terserah mau pakai kimia organik terserah saya pakai keduanya caranya seperti ini kita nah caranya ini contohnya ini ini cukup kita lukai saja untuk tanaman-tanaman yang semi keras ya bukan bukan kayu keras cukup kita ini lukai terus kita kasih langsang akar terserah jenengan mau pakai merk apa terserah kalau ini produk saya sendiri kalau nanti mau membutuhkan ada kalau pakai produk saya ini harus sangat pakainya harus sangat tipis sekali ini cukup kita oleskan seperti ini nah biarkan satu hari dibiarkan satu hari berkena angin biar dia kering dan meresap ke dalam tanaman habis itu Hai harus kita tutup pakai benda yang gelap terserah mau pakai kantong kerasa terserah mau pakai aluminium poin juga bisa Hai kalau saya ini pakai uraping buah tapi yang warna hitam seperti ini Hai seperti ini ya nanti dalam kurun waktu tiga empat hari dia sudah akan keluar akar seperti tadi nah kalau sudah keluar akar seperti ini sudah keluar akar seperti ini harus segera kita kasih media tanam atau harus kita potong dan segera tanam tapi saran saya dicangkok saja karena kalau ini setelahnya langsung dipotong ini istilah saya ini akar karbitan dia susah untuk beradaptasi jadi belum belum tentu hidup tapi kalau mau dicoba silahkan nah ini harus kita gak kasih media tanam ini udah saya siapkan ini media tanam saya khusus juga ini ada asam humatnya daskam bakar dan lain-lain kalau enggak ada yang enggak mau repot atau susah cari bisa nanti di link di bawah ada link pembeliannya nah ini tuh cukup tunggu tinggal kita belas seperti ini saja terus kita tempelkan Hai seperti ini Hai selesai nah atau nih saya punya alat baru ini khusus khusus tangkok ini medianya saya juga sama dengan yang tadi tapi kalau ini lebih simpel ya lebih simpel dan bisa dipakai lagi ini untuk ini yang saiz khusus diameter satu eh setengah sampai satu sentimeter ini cukup tinggal kita seperti ini blok kita kunci selesai nanti kalau sudah berakar biasanya satu minggu ini sudah penuh akarnya tinggal kita potong dan untuk metode yang seperti ini ini hanya bisa dipakai untuk kayu-kayu yang jenis semi ini lunak ya seperti Bexapote atau Mame Sapote enggak bisa dia terlalu keras kalau untuk kayu keras kita harus seperti ini caranya ini kebengkaya halaman rumah jauh penuh oksigen ini adalah tanaman kelengkeng salah satu contoh tanaman kayu keras yang mau kita hancar kok harus kita kerat kita pas kulitnya seperti ini tapi jangan sampai habis harus disisakan seperti ini jadi nanti kalau ada kegagalan dalam mencangkau ini batangnya enggak mati ya disisakan pokoknya disisakan sedikit aja di nanti kalau terus dikasih meh perangsa akan seperti tadi ditutup kalau untuk kayu keras diri agak lama biasanya dua minggu sampai dua bulan tergantung cerita namanya lain-lain tapi ini harus digaluskan dulu biar lebih cepat dan akarnya lebih baik ada segitu aja kalau ada yang memerlukan peralatan atau sarana prasarana cangkok tadi mau cari sendiri boleh atau mau beli di link deskripsi sudah saya sediakan dan itu aja tetap semangat jaga kesehatan jaga protokol kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam iwabri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati